Meski permintaan sudah mulai melandai pasca Idul Fitri, harga sejumlah komoditas pangan di Jember masih tinggi. Hal itu diakibatkan tersendatnya pasokan dari petani. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Tanjung Kecematan Kaliwates Jember Kamis Pagi, di pasar induk daerah ini, harga sejumlah komoditas pangan masih terbilang tinggi dan belum mengalami tanda-tanda penurunan bahkan sejak sebelum datangnya bulan Ramadan. Seperti harga komoditas bawang merah yang menyentuh Rp50.000 per kilogramnya dari harga normal Rp35.000 per kilogram, serta bawang putih yang turut naik tipis dari Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Komoditas lain yang harganya juga belum turun antara lain, tomat, masih berada di angka Rp30.000 dari harga sebelumnya Rp15.000. Kenaikan-kenaikan harga tersebut ditengarai akibat tersendatnya pasokan dari petani. Kalau bawang merah satu putihnya Rp50.000, yang bawang putih Rp36.000. Sebelumnya yang bawang merah ini? Sebelumnya bawang merah itu cuma Rp35.000. Yang bawang putihnya? Yang bawang putih Rp34.000. Selain itu harga tomat ini? Ya, agak naik tomatnya. Sekarang Rp30.000. Sebelumnya kan Rp15.000. Bawang merah kenapa yang kok bisa naik? Ya, barangnya ada atas, stok. Anu lambat, kosong. Tapi untuk permintaan pembelian apa mengurangi juga? Juga mengurangi. Harga sejumlah komoditas pangan yang masih tinggi turut berdampak pada beberapa pembeli yang terpaksa mengurangi alokasi belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih. Harapkan ibu sebagai ibu tomat tangga itu bagaimana? Bisa, waktunya semua. Normal lagi ya? Beras, kan naik. Ada pun komoditas lainnya seperti cabai masih dihargai normal seperti cabai rawit besar seharga Rp35.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau Rp25.000 per kilogram serta cabai merah besar Rp40.000 per kilogram. Anasi Dayas, FTV Jember, melaporkan.